Kami dari Kampung Babakan Pantem, RP 0503, minta bantuannya Tim Bar Sarmas, Tim Sal. Kalau kami, Pak, kami terdebat budget di tempat lokasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Semoga perjalanan ini, perjalanan yang mampu memberikan banyak manfaat bagi siapapun. Tetap semangat, pembangunan harus berwawasan lingkungan. Kalau air sudah alirannya sangat besar, siapapun nggak bisa nahan. Sekuat apapun benteng yang kita buat. Daripada capek membuat benteng, lebih baik merawat gunung, merawat sungai, merawat rawa, merawat danau. tidak boleh terus diguruk. Dampaknya seperti hari ini, kita nggak sanggup lagi melawan derasnya air. Jangan dilawan, tapi mari kita bersama air, untuk hidup bahagia. Ya, kita ini perjalanan melewati karawang barat. Mobilnya sudah mulai pelan. Di jalan banyak yang minta sumbangan. Penanganan banjir itu sebenarnya sudah bisa diprediksi sebelumnya. Perencanaan pembiayaan kegiatan pemerintah semestinya sudah bisa membaca apa yang akan terjadi. Sehingga ketika banjir dan berbagai problem lainnya melanda, semuanya memiliki kesiapan. Kesiapan logistik dan berbagai kelengkapan lainnya. Sehingga kita tidak selalu gagap ketika bencana. Ya, ini di perjalanan orang pada mancing tuh. Oh, pada mancing. Ya, lumayan agak dalam. Ya, satu setengah meter lah. Daerah Tanjung Pura, Karawang. Menuju Pebayuran. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Ya. Ini juga dalam nih. Kanan, kanan, kanan. Ya. Ya, Nuhun. Ya, Nuhun. nih mancing nih pada mancing orang Indonesia itu enggak pernah enggak pernah sedih dia bahagia aja banjir aja bahagia orang Indonesia ini airnya enggak ya enggak dalem nih mayan tinggal satu lagi daerah yang berat mudah terlewati ya ini mobil pada tenggelam kita coba nih lewatin coba tes drive aneh banget enggak ya terus Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton